Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki Yang membahas berita-berita sepak bola terbaru Seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan inilah berita hari ini Chelsea dilaporkan selangkah lagi akan kembali membawa bakat kelas dunia Ke ajang Liga Inggris Premier League Setelah dikabarkan berada di Radar The Blues Bek tengah Fenerbahce Atila Zalai Kini diprediksi akan merapat ke Chelsea Laporan dari Turki menyebutkan bahwa Chelsea siap membayar Fenerbahce Dengan mahar 23,4 juta euro atau 381 miliar rupiah Untuk mendatangkan bek berusia 23 tahun itu Mahar itu terbilang besar untuk bek yang bermain di Turki Besarnya bayaran itu menjadi bukti keseriusan Chelsea untuk mendapatkan jasa Atila Zalai Terlebih untuk pemain yang tak pernah terdengar namanya Biasanya, Chelsea kerap mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain yang telah memiliki nama besar Dalam laporan itu juga disebutkan pemain berusia 23 tahun itu adalah salah satu pemain paling didambakan di Hungaria Setelah tampil mengesankan di musim perdananya di Liga Super Turki Dan pertandingan internasional untuk timnas Hungaria, Atila Zalai Menarik perhatian klub-klub top Eropa Rumor ini pun diakini banyak pihak bahwa Zalai akan jadi pengganti Rudiger Yang belum kunjung menaikan kontrak anyar bersama Chelsea Pembicaraan kontrak Rudiger dan Chelsea sendiri seakan berhenti di tengah jalan Seiru tidak adanya kesepatatan soal gaji sang pemain Atila Zalai dinilai sangat solid dalam bertahan Sampai-sampai, dia dijuluki sebagai Virgil van Dijk dari Hungaria Meski belum tentu cocok dengan gaya dan kehidupan sepak bola di Inggris Julukan itu sentindaknya memberikan gambaran ke pelatih Chelsea, Thomas Tachel Tentang apa yang mampu dilakukan sang back di lapangan Lalu siapakah itu Atila Zalai? Atila Zalai merupakan penggawa tim nasional Hungaria Namanya naik sejak pagelaran Euro 2020 di mana negaranya mampu tampil solid di Kutneraka Zalai lahir di Budapest, Hungaria pada 20 Januari 1998 Karirnya sendiri dimulai dari Austria di mana ia membela Rapid Vienna pada 2016 Setelah ia kembali ke Hungaria dengan bergabung Mezokovic Dan sempat berpetualang ke Siprus dengan bermain untuk Apollon Limassol Barulah pada Januari 2021, Zalai dipinang oleh Fetal Bahce Dan bermain untuk raksasa Turki tersebut hingga musim 2021-2022 ini Karirnya di tim nasional Hungaria dimulai sejak 2019 Konsistensinya dalam permainan di lini belakang membuatnya selalu menjadi pilihan Termasuk di Euro 2020 Berbicara soal kualitasnya, Zalai punya atribut yang sama dengan Rudiger Yakni, back yang tak segan berduel dengan lawan dan andal dalam urusan blok Dengan postur tubuh raksasa atau setinggi 1,92 meter Zalai unggul dalam duel-dua udara dan juga andal dalam berduel dengan lawan persis seperti Rudiger Hal ini bisa dilihat dari statistiknya selama bermain Dilansir dari laman Who Score, Zalai punya rata-rata tackle 2,1 per 90 menit Rata-rata 1,8 intercept per 90 menit Rata-rata 0,5 blok per 90 menit Karena pengototannya dalam bertahan seperti Rudiger, Zalai tak jarang melakukan pelanggaran Rata-rata ia membuat 0,8 pelanggaran ke lawan per 90 menit Kemiripan Zalai dengan Rudiger terletak pada kemampuan dalam melepaskan operan Konsentrasi dalam bertahan dan caranya memblok bola baik itu dengan tackle maupun dengan badan Perihal operan, Zalai punya rataan umpan kunci dan dribble sebanyak 0,3 per 90 menit Berbeda tipis dengan Rudiger yang punya rataan umpan kunci sebanyak 0,4 per 90 menit Dan dribble sebanyak 0,3 per 90 menit Hanya saja, Zalai punya kelemahan Karena posturnya ia tak cepat dalam melakukan sprinting Berbeda dengan Rudiger yang dikenal cepat saat berlari tanpa bola Sahabat Roroki, itu tadi berita hari ini Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran Bisa langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa besok